Intro Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya Tentunya kata-kata itu sering kita dengar khususnya pada saat hari pahlawan pada tanggal 10 November Lalu, dari mana kata-kata itu berasal dan siapa yang mencetuskan kata-kata tersebut? Ikuti kisahnya hingga selesai agar kita dapat memahami makna dari kata-kata tersebut Patung pahlawan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tukutani Patung tersebut terletak di bundaran daerah Menteng atau Cikini Yang menghubungkan antara jalan Menteng Raya dengan kawasan Gambir Patung tersebut menggambarkan seorang ibu yang sedang memberikan sesuatu kepada sosok Seperti seorang petani lengkap dengan topi capingnya dan membuat senjata Nama patung tersebut sebenarnya adalah patung pahlawan Tapi karena menggunakan topi caping yang notabene adalah topi yang biasa dikenakan oleh para petani di Indonesia Akhirnya patung tersebut dikenal dengan nama tukutani Gagasan patung tersebut muncul dari Presiden Soekarno ketika pada tahun 1959 Mengunjungi Uni Soviet untuk bertemu dengan Perdana Menteri Nikita Khrushchev Ketika tiba di Moskow, Soekarno kagum terhadap patung-patung yang berada di kota Moskow Karena patung-patung yang berada di sana bergaya sosialis realisme Tentunya Presiden Soekarno pun mencari informasi Siapa yang membuat patung tersebut Oleh seorang pejabat Uni Soviet Soekarno diperkenalkan dengan seorang pematung yang cukup dikenal di Uni Soviet pada saat itu Matvey Nama lengkapnya adalah Matvey Genrykovich Maniser Karya-karya Matvey sejak tahun 1930-an sudah tersebar di Santero Uni Soviet Mulai dari St. Petersburg hingga ke Moskow Dalam berkarya, Matvey dibantu oleh putranya yang bernama Osip Maniser Karya Matvey sendiri sebetulnya merupakan karya klasik dalam aliran sosialisme realisme Aliran yang pada saat itu sangat kompatibel Dimana dalam lingkungan Uni Soviet sendiri Yang berorientasi sosialisme-komunisme Yang pada saat itu pun Karya seni dianggap sebagai media untuk membawa pesan-pesan politik kepada masyarakat Yang secara spesifik lagi menjadi tujuan revolusioner Dalam Uni Soviet itu sendiri Pada saat itu Matvey sendiri menjabat sebagai Vice President USSR Academy of Arts Dan Matvey sendiri aktif berkarya di era tahun 50-an Dan karya terakhirnya yang dikenal adalah Monumen Ivan Pavlov di Kota Ryazan Yang diselesaikan pada tahun 1950 Karena terkesan melihat hasil karya Manisars Soekarno akhirnya mengundang The Manisars ke Jakarta Untuk melihat Kota Jakarta Dan kemudian mengimplementasikan karya-karya Manisars itu Sesuai dengan tema-tema yang akan diangkat oleh Presiden Soekarno Dalam proses berkaryanya Manisars diberi kesempatan untuk survei berkeliling daerah di Jawa Barat khususnya Dan akhirnya Manisars begitu terkesan Ketika melihat seorang ibu yang mendukung anaknya untuk pergi berperang Dalam kegiatan pembebasan Irian Barat Dimana sang ibu membekali anaknya dengan makanan dan harapan Kemudian Manisars kembali lagi ke Uni Soviet Pada tahun 1963 Ia menyelesaikan patung yang menjadi gagasannya tersebut ke Jakarta Dan Manisars membuat sebuah patung Yang diolah dari gagasannya tersebut di Uni Soviet pada tahun 1963 Dan mengirimkannya lagi ke Jakarta Untuk dipersembahkan kepada Presiden Soekarno Patung itu dianggap sebuah simbol persahabatan antara Jakarta dengan Moskow Presiden Soekarno sendiri menganggap patung tersebut adalah simbol Bagaimana seorang pahlawan yang difigurkan oleh seorang muda Dengan tidak berpakaian Membawa senapan dan memakai topi caping Itu yang dilihat oleh Manisars pada saat ia melakukan survei di Jawa Barat Dalam konsepnya Soekarno ingin mempersembahkan kepada masyarakat Bahwa dukungan seorang ibu terhadap anaknya yang hendak pergi berperang Adalah sebuah simbol kekuatan bangsa ini Dengan memberikan dukungan makanan, simbolisasi materi Dan dukungan dengan doa sebagai simbolisasi harapan Maka dari itu Soekarno melengkapi karya tersebut dengan base monument Dengan tulisan Hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar Memang banyak sekali pendapat-pendapat Atau terjadi sebuah paradigma yang bertentangan dengan konsep dasar Soekarno tersebut Pada saat itu Dimana partai yang sekarang dilarang Yaitu Partai Komunis Indonesia Ada sebuah tuntutan agar buruh dan tani dipersenjatai Memang sangat sensitif Karena ketika melihat sosok itu Tentunya pemikiran orang adalah Sosok itu adalah seorang petani Dan memanggul senjata Kemudian tidak juga kita bisa salahkan pendapat tersebut Karena memang pada saat itu situasi begitu sensitif Namun kita coba mengembalikan lagi kepada makna sejarah Dan tujuan patung itu dibuat Yaitu untuk mengingatkan kepada masyarakat Bahwa figur pahlawan dalam bangsa ini Merupakan figur yang sangat penting Dan itu pun juga memberi sebuah motivasi atau sikap ajar Kepada generasi muda Agar menghargai para pahlawannya Tentunya kita semua tahu Bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang besar Tidak mungkin Kalau tidak didukung oleh masyarakatnya yang rela berkorban untuk mempertahankan bangsa ini Ketika kita berhadapan dengan bangsa asing Dengan senjata Tentunya kita membutuhkan kekuatan senjata Yang sekarang sudah diwakili oleh TNI Atau tentara nasional Indonesia Tapi ketika tuntutan Bukan pada kekuatan senjata Yaitu pada masalah situasi yang bersifat proksi Atau asimetrik or fair Yang kini biasa disebut perang asimetris Tentunya kita sebagai warga negara Harus memiliki kemampuan-kemampuan untuk mempertahankan bangsa ini Dari bidang kita masing-masing Bagi wartawan, dokter, guru, pengusaha Tentunya punya nilai-nilai kepahlawanan Yang perlu ditanamkan di bangsa ini Dan perlu ditularkan terus ke depan Agar menjadi sebuah mindset atau pola pikir Mempertahankan negara ini Melalui pendekatan profesinya masing-masing Jadi Kita mungkin terlarut atau terbawa pusaran arus Dalam situasi yang sifatnya kontradiktif Tapi kembali lagi kita coba Merenungkan diri kita sendiri Dimana posisi kita Sebagai warga negara Dan mengambil esensi milik kepahlawanan Yang oleh Presiden Soekarno Ditanamkan dalam bentuk simbolisasi patung tersebut Dan tulisan yang berada pada base patung tersebut Bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai pahlawannya Jangan pernah meninggalkan sejarah Karena Melindungi masa lalu Menyelamatkan masa depan Saya Rulira Hadian Sampai bertemu di kisah yang lain 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 Sampai bertemu di kisah yang lain